Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat Mau rela melakukan segenap perintah-Mu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-11 sampai 21 Efesus 5 ayat 11 sampai 21 Janganlah turut mengambil bagian Dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka Di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu, perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 15-17 Karena itu, perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Judul renungan kita hari ini adalah Menjalankan tujuan Tuhan Ditulis oleh Nelly Hergendy Sahabat suara kasih Ayat renungan ini mengajak kita untuk hidup dengan bijaksana Selalu memperhatikan cara kita mengalokasikan waktu Dan sumber daya kita untuk mencapai tujuan-tujuan Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Saudara yang terkasih Manakah dari 4 kegiatan yang akan kita mulai Untuk tetap berada di jalur Dan menyeimbangkan 5 tujuan Tuhan bagi hidup kita Berikut ini adalah 4 kegiatan yang sangat konstruktif Untuk membantu Anda tetap fokus dan seimbang Dalam menjalankan tujuan hidup yang Tuhan berikan Pertama, mendiskusikan dengan partner rohani atau kelompok kecil Terus aktif dalam diskusi dengan partner rohani atau kelompok kecil Anda Pertukaran pemikiran dan pengalaman ini Dapat memberikan wawasan baru dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Kedua, melakukan pemeriksaan rohani secara teratur Tetapkan waktu khusus secara berkala Untuk mengevaluasi pertumbuhan rohani Anda Pemeriksaan rohani ini bisa meliputi refleksi atas doa Studi Alkitab, pelayanan, dan hubungan interpersonal Ketiga, menuliskan kemajuan saya dalam sebuah catatan Teruslah mencatat kemajuan dan tantangan yang Anda hadapi Jurnal ini tidak hanya membantu Anda melihat seberapa jauh Anda telah berkembang Tetapi juga bertindak sebagai pengingat dari berkat dan pelajaran yang telah Anda terima Keempat, membagikan apa yang saya ketahui kepada orang lain Berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda tidak hanya membantu orang lain Tetapi juga memperdalam pemahaman Anda sendiri Mengajar adalah salah satu cara terbaik untuk belajar Sahabat suara kasih Jika Anda sudah memulai keempat kegiatan ini Yang merupakan langkah besar dalam menerapkan keseimbangan Dalam menjalankan tujuan-tujuan hidup Anda Teruskan usaha baik ini Dan cari cara untuk memperdalam dan memperluas kegiatan-kegiatan tersebut Marilah kita renungkan Ingatlah bahwa menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan kita sangat penting Ini bukan hanya tentang mencapai lebih banyak Tetapi juga tentang menjadi lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama Semoga Tuhan terus memberkati dan membimbing Anda dalam perjalanan Anda Untuk menjalankan amanatnya dengan bijak dan seimbang Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin